Halo selamat malam Malam ini kita akan bahas Metric Burger Malam ini kita akan bahas Setobox Metric Burger DVB T2 Selamat menyaksikan Coba aja Halo guys Apa kabar karir semuanya Dan inilah dia Setobox DVB T2 Dengan harga di bawah 200 ribuan Yaitu Metric Burger dengan kotak berwarna hijau Sungguh kombinasi warna yang sesuai Selain aplikasi online Seperti Youtube, Video, TikTok Dan YouTube TV Setobox ini dilengkapi juga dengan fitur Set IP Artinya Kita dapat menonton TV dari ponsel Dengan fitur ini Langsung aja Kita akan membuka kotak Dari STB Metric Burger Kok seperti Keringat makanan ya Terdapat 1 buah reman kontrol Dan 1 buah kabel RCA Yang bisa digunakan Untuk menghubungkan ke TV Di tabung Dan terdapat juga manual book Atau buku manual ya Dengan garansi 1 tahun Dan inilah dia Penampakan dari Setobox Metric Burger Terdapat tombol power Tombol volume Tombol menu Tombol ke kiri dan ke kanan Tombol OK Dan terdapat juga screen Untuk menampilkan waktu Channel Dan terdapat 1 buah port USB Di bagian depannya Lanjut Kita lihat di bagian belakangnya Terdapat 1 buah port antena Port login USB Port HDMI Dan port RCA Ini biasa digunakan Untuk ke TV tabung Ini Lubang sirkulasi udara Terdapat di bagian atas Sebagian bawah Sebelah kiri dan kanan Dan ini berfungsi Untuk menjaga sirkulasi udara Agar tetap dingin Pada saat pemakaian Lanjut Kita akan menghubungkan Setobox ini ke TV LED Dan untuk ini Kita belum perlu Menggunakan kabel RCA Seperti ini Tetapi kita membutuhkan 1 buah kabel Yaitu kabel HDMI Untuk menghubungkan Setobox ini Ke TV LED Kita masukkan dulu Kabel HDMI Ke port HDMI Yang ada di belakang Lanjut Untuk di ujung kabel satunya Teman-teman bisa Masukkan ini Ke port Yang terdapat pada TV LED Teman-teman ya Dan untuk antena Saya masih menggunakan Antena dari PX-UDE 3000E Tapi kalau sinyal Di wilayah teman-teman Sangat kuat Teman-teman bisa kok Menggunakan antena Analog biasa Atau antena yang lain Selain antena Ini Setelah TV dinyalakan Teman-teman bisa pilih Pada tombol remote Yaitu input source-nya Pada posisi HDMI 1 Atau HDMI 2 Atau HDMI 2 Untuk remote STB Metric bugger ini Secara fungsi Dan secara tampilan Mungkin sama Dengan Tampilan dan fungsi Dari remote-remote STB Pada umumnya Wow Tampilannya seperti HP Android ini ya Langsung aja kita masuk Ke menu instalasi Disini teman-teman bisa Melakukan pencairan Secara otomatis Manual Dan otomatis Kode negaranya sudah masuk Dan disini ada kode post Teman-teman bisa sesuaikan Dengan kode post Dimana teman-teman tinggal Untuk daya antena Jika teman-teman Menggunakan antena biasa Atau antena yang tidak Menggunakan poster Ini di off-kan saja Karena saya menggunakan Antena yang menggunakan poster Jadi posisi daya antena Saya on-come Lanjut kita masuk ke menu program Nah disini teman-teman bisa Mengedit siaran Bisa mengurutkan channel-channel Yang teman-teman sukai Dan untuk LCN dan ACO nya di off-kan saja Lalu kita lanjut ke Pengaturan Nah disini teman-teman Bisa melakukan pengaturan Dari masa Pengaturan orang tua Kontrol kunci Reset pabrik Dan pengaturan waktu Dan juga timer ya Dan untuk pengaturan waktu Harus disesuaikan Dengan waktu saat ini Apalagi teman-teman Menggunakan wifi Maka pengaturan waktunya Harus sesuai Dengan waktu saat ini Agar bisa terkoneksi Dan terhubung Dengan internet Dan ini beberapa channel Yang sudah saya dapatkan Terdapat 33 channel Yang ada di wilayah Tempat saya tinggal Banyaknya channel juga Ditentukan oleh lokasi Dimana teman-teman berada Dan jenis Antena apa Yang teman-teman pakai Semua itu Mempengaruhi Banyaknya channel Yang teman-teman dapatkan Lanjut Kita masuk ke aplikasi Terdapat beberapa aplikasi Seperti TikTok IPTV Dan cuaca Yang sudah terinstall Di STB ini Selanjutnya Kita akan menghubungkan Setupuk ini Ke internet Menggunakan Wifi dongle Seperti ini Dengan merek Mixio Seri MT7601 Ya Seperti Ini Oke Lanjut aja Kita akan coba langsung Menghubungkan STB ini Ke internet Jangan di skip Supaya teman-teman Tidak gagal Paham Gas Teman-teman bisa Menggunakan Port USB Yang berada Di depan STB Atau Port yang berada Di belakang STB ini Dan kali ini Saya akan menggunakan Port yang ada Di belakang STB ini Selanjutnya Kita akan mencoba Menghubungkan STB ini Ke Wifi Melalui Dongle ini Setelah kita tekan Menu Wifi Teman-teman Bisa Menekan Atau Mencet Tombol Berwarna hijau Pada remote Untuk Memindai Mencari Jaringan Wifi Yang tersedia Di Wilayah Teman-teman Dan setelah tampilan Seperti ini Teman-teman bisa Pilih jaringan Wifi Yang ingin Teman-teman Gunakan Silahkan Teman-teman Masukkan Password Di sini Dan setelah Dimasukkan Silahkan Close Lalu Tekan Exit Dan untuk Menonton Youtube Teman-teman Tinggal Pilih Aplikasi Youtube Silahkan Dibuka Lalu Teman-teman Bisa Pilih Video-video Mana Yang ingin Ditonton Dan ini Memang Sengaja Saya tidak Buka Karena takut Terkena Teguran Klaim Hak Cipta Silahkan Pilih Video-video Yang ingin Teman-teman Tonton Lalu Lalu Kita akan Buka Youtube Kit Sama Seperti Youtube Disini Ada Beberapa Video Dan Teman-teman Bisa Pilih Video-video Mana Yang Ingin Teman-teman Tonton Selanjutnya Kita akan Buka Aplikasi Video Seperti Ini Juga Tampilannya Teman-teman Teman-teman Bisa Pilih Video Mana Yang Akan Kita Tonton Dan Saya Contohkan Satu Video Tapi Mungkin Tidak Terlalu Lama Teman-teman Disini Juga Ada Aplikasi WTV Seperti Ini Dan Lanjut Kita Membuka File Musik Untuk File Musik Teman-teman Memerlukan Flash Tis Yang Sudah Disi Lagu Film Atau Foto Foto Ya Disini Saya Contohkan Flash Tis Yang Saya Punya Yang Sudah Saya Isi Lagu Foto Dan Video Lalu Kita Membukanya Di File Musik Lalu Kita Pilih Lagu Lagunya Yang Ingin Kita Dengarkan Yang Mungkin Tidak Terlalu Lama Ya Dan Lanjut Kita Akan Membuka File Video Nah Teman-teman Bisa Buka USB Pilih Video Silahkan Pilih File Yang Ada Di Flash Dish Seperti Ini Disini Saya Sudah Memasukkan Video Video Yang Saya Buat Seperti Ini Teman-teman Dan Kalau Teman-teman Juga Mempunyai File Film Bisa Juga Ditampilkan Disini Teman-teman Ini Akan Saya Contohkan Film Pengabdi Setan Dan Tidak Terlalu Lama Juga Ya Teman-teman Mungkin Hanya Intronya Saja Dengan Cara Yang Sama Teman-teman Juga Bisa Menampilkan File Foto Yang Ada Di Flashdisk Ke Layar Televisi Ini Lalu Kita Ke Menu Apple Cash Ya Sepertinya Ini Untuk Menonton Review Melalui Handphone Ya Tapi Karena Handphone Saya Cuma Satu Saya Gunakan Untuk Ngerekam Video Ini Jadi Kita Skip Dulu Ya Teman-teman Lanjut Ke menu Upgrade Disini Teman-teman Bisa Update Melalui USB Dan Juga Melalui Via Internet Untuk Informasi Lengkapnya Teman-teman Bisa Cek Di Kolom Deskripsi Dan Terima kasih Juga Buat Teman-teman Yang Sudah Menonton Video Ini Semoga Dan Manfaatnya Buat Yang Belum Subscribe Di Persidakan Untuk Subscribe Dan Yang Sudah Subscribe Saya Ucapkan Terima Kasih Karena Sudah Bantu Dan Dukung Channel Ini Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima